Gisela Anastasia terganggu betul dengan beredarnya video mesum yang menyerupai dirinya. Tak cukup sekedar menyampaikan bantahan dan klarifikasi, mantan istri Gading Martin membawa perkara ini ke kantor polisi. Jumat, 25 Oktober lalu, ia telah melaporkan akun media sosial yang pertama kali mengunggah. Untuk menguatkan bukti, Rabu siang kemarin penyanyi asal Surabaya ini menyerahkan bukti tambahan ke Polda Metro Jaya. Hari ini kita ngapain bang? Aku takut salah ngomong, bingung. Hari ini agendanya selain kita melengkapi bukti-bukti tambahan yang memang dari hampir tiga hari ini, Mbak Gisela dan rekan-rekannya mungkin dari pihak manajemennya sudah mengumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, di-capture dan sudah juga di-print. Tadi kita memberikan kepada pihak penyidik untuk bukti tambahannya. Berikut juga hari ini sudah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami, Mbak Gisela, sebanyak 19 pertanyaan. Kalau saksi ya paling manajer aku, yang paling dekat sama aku, udah itu-itu aja sih. Lepas benar atau tidak, berita panas ini memang telah menyebar dan dipergunjingkan banyak orang. Tak saja kerugian materi, reputasinya ikut dipertaruhkan. Lagi khawatir pasti pada ini ya, karena apapun yang dilakukan kayaknya cuma sepele, kalau memang udah melanggar hu, kita bisa bawa gitu ke sini. Jadi ya siap-siap aja, ya gitulah berdoa ya sama libadahnya. Habis saya soalnya sebel, maksudnya benar-benar sekecil apapun Anda ikut menyebarkan link itu tuh berpengaruh banyak gitu di kehidupan saya. Belakangan tersiar rumor kalau video tak senonoh itu sengaja dibuat oleh seseorang yang sudah mengenalnya dengan baik. Ada motif dendam dan rasa tak senang terhadapnya. Masih sampai sekarang, masih dalam proses penyelidikan, kira-kira siapa aja bisa kita lacak sampai mana atau gimana atau gimana. Karena kan masih banyak proses yang aku mesti lewatin dulu, jadi aku lumayan deg-degan. Dari tadi juga kan namanya orang awamnya nanya melulu, kira-kira bisa gak sih dapet yang pertama bikin fotonya, kira-kira bisa gak sih gitu. Ya kalau mereka jawabnya pasti selalu, ya nanti dilusahkan gitu. Gisel memang pantas murka, ya juga pantas tak memaafkan siapapun pelakunya. Bila pun sudah diketahui dan akhirnya memaafkan, Ibu Gempita tetap akan memberi pelajaran dengan memasukkan pelaku ke dalam penjara. Saya lihat-lihat dulu, saya juga orangnya sebenarnya gak suka ribut. Tapi yang pasti kalau nanti misalnya bisa dapet siapa yang buat pertama, sih gak mau maafin sih. Pasti saya proses gitu. Sampai jumpa.